Hai, welcome to RFM Mojokerto. Terima kasih buat kamu yang sudah klik video ini ya. Video kali ini kita kasih bacaan soal kabar yang dinanti-nanti. Wah, kamu sedang menanti kabar apa nih? Bacaan ini sifatnya timeless, jadi tidak terkait periode hari, bulan, tahun, kapan kamu nonton. Kapanpun kamu temukan video ini, ada pesan yang perlu kamu simak. Paling tidak, kamu bisa jadikan bacaan ini sebagai afirmasi agar bisa termanifest. So, jangan di skip-skip ya, simak sampai akhir. Terus, like dulu videonya, subscribe, aktifkan loncengnya, dan share ke sosial media kamu. Biar si Mimin makin semangat kasih bacaan-bacaan CEO-nya. Oke, para CEO, mari kumpul di sini. Ada kabar yang sudah dinanti akan datang pada 4 CEO ini. Berdasarkan kalender perhitungan China, tahun 2022 adalah tahun macan air yang hanya terjadi setiap 60 tahun sekali. Tahun macan air 2022 ini dipercaya membawa pengaruh baik untuk orang yang memiliki CEO tertentu. Mari kita buktikan lewat bacaannya. Urusan yang belum selesai yang tersisa dari bulan Juli akan sangat terlihat di Agustus 2022 ini. Tetapi tetap ada yang akan membantu menyelesaikan masalah kecil, meski yang lebih besar masih membutuhkan banyak masukan. Menurut horoskop China, pada bulan Agustus 2022, disarankan memetakan awal yang baru dan kamu akan mengembangkan ide yang lebih baik dari hal-hal yang lain. Sekarang kita mulai bacaannya. Yang pertama, Shio Naga Kabar yang dinanti para Shio Naga terkait dengan penyelesaian konflik. Di momen-momen tertentu, kabar ini memang cukup menguras energi. Karena ada pro dan kontra tentang kabar ini, proses evaluasi dalam mencari solusi sempat membuat Shio Naga mengabaikan hal-hal yang lainnya, fokus pada mencari solusi konflik. Pada akhirnya setelah merenung pro kontra yang seakan gak ada jalan keluarnya itu, akhirnya mampu terselesaikan. Begitu juga dengan sebagian Shio Naga yang difonis menderita penyakit tertentu atau lagi sakit gitu ya. Setelah sekian lama menjalani pengobatan bahkan sampai kemana-mana, periode ini akan dapat kabar kesembuhan. Selanjutnya, kabar tentang hasil atau target yang memang sudah ditetapkan di awal. Berkat kesabaran, semaksimal mungkin hasil kerja keras Shio Naga akan terbayar sesuai porsinya. Yang kedua, Shio Ayam. Kabar yang ditunggu-tunggu kali ini terkait dengan kebahagiaan yang bisa dirasakan seluruh keluarga. Nah, kabar apa tuh? Nih, ada yang ngajuin pinjaman dana bantuan atau permodalan. Bisa untuk usaha atau untuk biaya-biaya kebutuhan keluarga. Nih dalam waktu dekat nih, dana itu bisa saja cair. Bahkan jumlahnya sesuai loh dengan pengajuan awal kamu. Kabar itu bisa datang dari sebuah institusi, lembaga atau dari energi seseorang yang lebih tua. Bisa orang tua atau mungkin figur pimpinan. Shio Ayam lainnya menunggu kabar soal kenaikan gaji, Fresh money, arisan, warisan, dan mungkin hal-hal yang bisa menunjang kemapanan secara finansial. Setelah sabar cukup lama, kalau memang uang ini didapatkan, Shio Ayam disarankan bisa menahan diri dulu agar tidak terlalu euforia. Karena besar kemungkinan, orang-orang tertentu di sekitar kamu tidak akan menyukainya. Dianggap show off lah atau pamer lah gitu. Yang ketiga, Shio Monyet Kabar yang ditunggu para Shio Monyet benar-benar bikin stres dan under pressure. Kepikiran terus deh pokoknya. Ini mungkin bisa terkait dengan lelang atau tender yang melibatkan banyak pihak. Tenang, di momen ini Shio Monyet yang beruntung akan segera melakukan perjalanan entah ini untuk survei lokasi atau datang ke tempat baru. Terlihat ada penghargaan, pencapaian, dan kamu makin terkenal untuk sebagian Shio Monyet. Di saat yang sama itu, ternyata juga ada kabar dari seseorang dari masa lalu yang dia bilang dia akan datang kembali untuk sekedar bernostalgia. Untuk Shio Monyet yang lain, kabar yang ditunggu datangnya dari jauh dan sudah mulai terlihat ya. Siapkan saja energi menerima kabar ini karena akan cukup membuat sibuk. Yang keempat, Shio Ular Kabar yang didapatkan merupakan sebuah hal yang terkait dengan penghargaan dan pengakuan. Di saat yang sama, Shio Ular akan dengar kabar tidak menyenangkan juga tentang seseorang yang dulu pernah berbuat curang. Anggap aja orang itu sedang mengalami perubahan besar dalam hidupnya atau menemui fase yang baru. Tetap aja doakan yang baik-baik ya. Shio Ular juga dapat kabar tentang proyek-proyek lain yang menuntut kerja keras, ketelitian, bahkan harus siap energi buat kerja lembur. Tapi dari proyek-proyek itu akan membawa Shio Ular pada kehidupan berkecukupan. Kalau ada Shio Ular yang pengen masuk dalam komunitas tertentu nih, sepertinya juga bakal berjalan lancar. Bahkan tidak hanya satu komunitas, tapi beberapa peluang akan mengajak Shio Ular bergabung di dalamnya. Apakah ini grup bisnis usaha atau sirkel-sirkel tertentu yang gak sembarang orang ada di situ? Siap-siapin mental aja deh ya. Nah, itu dia kabar-kabar yang sudah dinanti akan datang pada Shio Shio tadi. Mari diaminkan yang baik-baik. Memang ini tidak akan cocok buat semuanya. Bahkan, mungkin bacaannya sangat umum dan sangat general. Silahkan disesuaikan dengan kondisi kehidupan masing-masing Shio. Biar nambah semangat, kamu bisa tonton video-video lain di channel ini. Lanjut like, subscribe, dan klik loncengnya. Jadikan channel ini sebagai hiburan serta motivasi kamu. Sampai jumpa di video selanjutnya.